Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Anda berada Kembali lagi bersama Sushi Channel Dan sempat kali ini Sushi Channel Kembali akan memberikan sedikit hiburannya Untuk kita para suami dimanapun Anda berada Sekalipun di belahan muka bumi ini Sushi Channel Suami sayang istri atau suami siang Istri itu Belum didefinisikan terlebih lanjut Barangkali nanti kawan-kawan sendiri yang Mendefinisikannya Namun pada kesempatan kali ini Sushi Channel akan kembali memberikan sedikit hiburannya Untuk para kawan-kawan dimanapun Anda berada Khususnya para suami Ya saya dalam kesempatan ini Mewakili para suami yang Menyanyi istri kita Untuk memberikan sedikit hiburan Ataupun ya mudah-mudahan ini bisa jadi obat lara Ya untuk kita semua para suami Di seluruh belahan muka bumi ini Atas kekecewaan kita Dan rasa sakit hati kita Mungkin selama ini Karena perilaku istri kita Yang ya bagaimanapun juga Kawan-kawan Perlu kita ketahui Sejahat-jahatnya mereka adalah Tetap teman tidur kita Ya gitu kan Baik untuk satu Kita langsung aja intro terlebih dahulu Let's check this out Kang jangan main api Namanya kenapa? Nggak takut sama istri Kenapa mesti takut? Iya bebek Bapak Iya bebek Oke kemudian dalam kesempatan kali ini Saya akan mencoba mereaksi beberapa video Yang mana ini video wajib kita ketahui Ketika istri kita lagi datang matahari Karena biasanya saat istri datang matahari Maka beberapa kebiasaannya akan sangat berubah drastis Tahun-tahun Wajib kita ketahui Agar nanti tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Oleh kita para suami Dimanapun anda berada Oke let's check this out Nah jangan sampai seperti ini ya Kalau misalkan istri kita lagi datang matahari Maka kita nggak boleh berlaku seperti ini Setidaknya kita lah berbuat baik Sepada istri kita Sekali-kali kita mungkin cuci piring Bantuin Cuci baju Karena nanti bahaya nih Kalau ini dilakukan oleh kita nih Maka kita lihat coba Apa yang terjadi nanti Iya nyuruh tidur di luar gitu Berani banget nih Suaminya Pemberani sepertinya Oke Tuh Hmm Setelah istri selesai datang bulan Nah ini Tuh kan seperti ini Jadi memang waktu itu mungkin bisa saja Mereka mengalahkan kawan-kawan Tapi mereka ternyata Menyimpan dendang Di tempat ini kawan-kawan Kalau begini nih Kalau nanti kita tidur tetap pisah Kan bahaya Nggak ada yang memijitin kita Jadi yang rugi kita sendiri Gitu kawan-kawan Ya setelah setidaknya nanti Untuk para suami dimanapun anda berada Ketika kita mengetahui istri kita Lagi jadi PNS Maka tugas kita ya Berbaik-baik hati lah Kepada mereka Gitu ya Agar nanti Hal ini tidak terjadi Di kemudian hari Kan ini Kembali lagi kepada kita Kawan-kawan ya Nanti mereka Kalau sudah begini kan kita Ya dia jadi repot nih Ketika istri lagi datang bulan Katanya Istri yang cerdas Katanya kawan-kawan itu Kan gawat Kalau begini kawan-kawan Iya dong Katanya kalau begini Rugi dong Makanya janganlah Kawan-kawan Jangan Hal ini terjadi Nanti di kemudian hari Oleh kita Makanya Saat nanti kita mengetahui Istri kita jadi PNS Lah Yang harus kita lakukan adalah Berbaik-baik hati Kepada mereka Saat istri sedang PNS Nih Bisa nggak Jangan bersih Bersih Itu kan Kesalahan sekecil Apapun Nanti akan jadi masalah besar Kawan-kawan Kalau seperti ini Maka tolong Kita mengertilah Hasilnya-hasilnya Yang diberikan Saat istri Nanti Jadi PNS Gitu-gitu Nah Lebih baik itulah Menjauh lah Hmm Apapun Sekecil apapun ya Iya Ada Ada Pokoknya kalau begini Nanti Ya Baik-baik kita nurut ajalah Nggak usah melawan Biarkan saja Mereka Maunya seperti apa Kita ikutin Selagi Itu tidak Mengganggu Kebahagiaan kita Ya next Jadi pegang Hmm Bagaimana Bener ini Kalau dapat pegang kan Bingung nih Ya ikut aja ya Pokoknya Jadi aku Kudupi Bingung kan Kita juga Ya Intinya sih Kita nurut ajalah Maunya mereka Seperti apa Kalaupun mereka Marah-marah Maka tugas kita Adalah Mendengarkan saja Diam saja Nggak usah Melakukan hal apapun Nanti Nanti Kalau kita balas Bahaya nanti Di kemudian hari Hal yang tidak diinginkan Akan terjadi Kepada diri Kepada diri Kepada diri Hidup aja Salah Kayaknya ya bang Iya Aduh Yang lain Serba salah Aku pun begitu Nah Kan semua Seperti itu Maka Ya kalau begitu Biarkan saja Gitu Nggak usah melawan Diamin aja Pokoknya Kita turutin Apapun yang mereka Inginkan Baru gitu Henti kita akan Hidup aman Dan bahagia Wow 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 Hey Hey Oke next Ketika suami Baru tahu Kalau istri Baru aja PMS Nah Ini Kalau kita tahu nih Apa yang harus kita lakukan Ini tips nih Kayaknya Gawat katanya Wow Nah Harus cari kesibukan Itu Jadi Hal yang bisa kita lakukan adalah Mencari kesibukan Sendiri Apapun itu Pokoknya Kita pura-pura sibuk Aja lah Bahaya nanti Biar nggak kena semprot Katanya kawan itu Ya Oke Nah Ini beter tuh Nanti Pokoknya biarin aja lah Iya Nah itu dia Alhamdulillah Alhamdulillah Katanya ya Nah Pokoknya Nah begitu ya Jadi Ini tips mungkin Untuk kita Ini terima kasih Ini kepada si abang Untuk idenya Ya jadi nanti Ketika kita mengetahui Si istri Lagi PMS Maka tugas kita adalah Cari kesibukan Apapun itu Ya Selagi itu Tidak mengganggu mereka Ketika istri Lagi PMS Nah ini Apa nih Nah Iya Nah gitu Kawan-kawan Kita harus peka Apapun yang mereka Inginkan Di dalam hatinya Kita harus tahu Kita harus bisa Membaca Isi hatinya Seperti si abang ini Oke Nah itu dia Kemudian Pokoknya 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 apapun Kita harus peka Kawan-kawan kuncinya Harus peka Ya Oke Nah ini Kawan-kawan Kita juga harus Hati-hati Saat membaca Isi pikiran mereka Karena ketika kita Salah Mengerjemahkan Kemauan mereka Maka hal ini Yang bisa terjadi Kita sendiri yang repot Jadi harus berhati-hati Harus kita Lakukan apa yang Mereka inginkan Pokoknya ya Jangan sampai salah Beginilah kalau salah nih Beginilah Kalau wanita Lagi PMS Bikin jengkel Mudah-mudahan ini Tidak sampai kepada Telinga istri kita Oke Gak bosen aku lihat Kakak Pais lucu ada Ada aja Tingkah lakunya Ngakak banget Mbak bajunya Bagus-bagus Bisa memadu Padankan Cantik Iya Oke Ya intinya Kawan-kawan Dimanapun anda berada Jadi tugas kita adalah Melakukan Hal yang sesuai Mereka inginkan Jangan sampai Keliru Saat kita akan Membaca Pikiran mereka Jadi kalau bisa Berhati-hati Sekecil apapun Kekeliruan kita Maka ini akan jadi Mendatangkan masalah Yang sangat besar Oke next Nah ini nih Ada 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 bang Atta nih Apa nih Bang Atta Iya Jadi jangan Bener tuh Bener Bang Atta nih Salah nih Gak cari kesibukan Kasih abang yang tadi Saat kita tahu Bahwa istri kita Lagi jadi PNS Maka tugas kita adalah Harus berwaspada-pada Dan carilah Kesibukan apapun itu Selagi Dan berusaha Untuk menghindar Kalau bisa dari mereka Gak cari Gitu ya Oke ini Mbak Atta nih Kena semprot nih Mbak Atta ya Gitu kan Bahaya nih Kena semprot Mbak Atta ya Bahayanya Seorang istri Dikala PMS Sangat Relatifkan Bapak Bapak katanya Iya betul bang Ke salam asyap Oh my god Pokoknya dari saya Ternyata Semua merasakan Hal yang sama Jangan kan kita Semua kawan-kawan Ternyata Bang Atta Halibuludubun Gitu ya Merasakan hal yang sama Saat istrinya Kedatangan Matahari Gitu ya Bini adalah Wanita terkuat Di dunia Gitu kan Gitu ya Segagah apapun Suami akan luluh Dengan wanita Yang dicintainya Iya betul ya Wahai para istri Dimana pun anda berada Perlu kalian ketahui Bahwa Segagah-gagahnya kita Bukan berarti kita takut Sama kalian ya Tapi setidaknya Kalian harus tahu Bahwa kita itu Benar-benar mencintai Kalian semua Karena itu Maka kita tidak bisa Berani Mengungkapkan Segala isi hati Yang ada di dalam diri ini Untuk melawan Ataupun lagi Membangkang Atas ataupun Yang kalian lakukan Sobat kita selama ini Namun kalian harus tahu nih Saya mewakili ini Separa suami Yang tertindas Untuk mengungkapkan Rasa yang paling Selama ini Kita pendam Jadi Setidaknya Kalian harus tahu Bahwa kita Benar-benar Mencintai kalian Nah ini nih Yang harus suami lakukan Saat hari pertama Isi datang bulan Nah ini tips buat kita nih Oke Sama ya Harus peka Kauan-kauan Gitu ya Saatnya berbuat Baik Wah betul ya Cari kesibukan Pokoknya jangan sampai Kita berdiam diri Bersantai Nah itu akan Membahayakan Buat kita para suami Pokoknya Lakukan Kesibukan apapun Itulah Nah ya terus Nah Gak jadi Gitu kan Mencegah Lebih baik Daripada Gitu kan Gue lagi Ngambek Malak Gue Lihat ginian Tengah malam Ketawa Sendiri Gitu kan Nah Betul kan Jadi ini Inspirasi Untuk kita semua Para suami Dimana Anda berdeda Ketika kita Mengetahui Para istri Sedang Kedatangan Tamu Maka tugas kita Adalah Harus Memperbanyak Berbuat kebaikan Kepada mereka Karena mencegah Itu lebih baik Daripada Mengobati Oke next Nah ini Ketika lagi Istri lagi PMS Katanya ya Oke Jadi Kalau lagi Datang Bebes Kita Gak usah Apa Gak usah Kaget Gitu Dengan Apa Yang dilakukan Oleh Para istri Kita Karena Ya Begitulah Kawan-kawan Masalah Sekecil Apapun Nanti Jadi Besar Sesuatu Yang diluar Nurul Kita pun Akan membuat Kita Terherman Herman Biarkan Ajalah Pokoknya Biarin Pokoknya Biarin Itu kan Jadi Pokoknya Gak usah Kaget Gak usah Bingung Ya Beginilah Kalau istri kita Lagi datang PMS Mereka Kehilangan Kehilangan Kasih sayang Gitu Kepada kita Semua Kawan-kawannya Oke next Sudah Biasa Tugas Kalau bisa Cari kesibukan Ya Jadi kekuatannya Mendadak Lebih besar Ya Gitu Jadi kita harus Tahu Pokoknya Kalau istilah GPMS Aku siap-siap Meriah Nah Ini dia Makanya Biarkan Kita ikut Campur Urusan mereka Kita Kalau kawan-kawan ketahui Ketika mereka Kedatangan tamu Maka Kekuatan mereka Itu semakin Bertambah besar Nah ini harus Kita ketahui Jadi kekuatan mereka Itu 100 kali lipatnya Dari kekuatan kita Wow Hei 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 Gitu Biarkan saja Pokoknya Jangan sampai Kita berani-beraninya Untuk mengusik Ketenangan mereka Karena itu Justru akan Mengganggu Ketenangan kita Semua Dan menjadikan kita Semakin tidak Berdaya Gitu Kawan-kawan Ya Oke Oke kawan-kawan berkati selesai dulu Jangan sampai selesai menikmati Mudah-mudahan Video ini Setidaknya dapat memberikan Sedikit hiburan Untuk kita Para suami Di mana-mana anda berada Setidaknya Ini bisa menjadi Obat lara hati Ya Obat lara hati Untuk kita Para suami Yang selama ini Dilakukan Seminam Oleh istri kita Maka tugas kita Adalah Membiarkan mereka Apalagi ketika mereka Kedatangan tamu Yang luar biasa Karena Perlu kita ketahui Segala apapun Yang kita lakukan Akan menjadi salah Di mata mereka Dan kekuatan mereka Itu akan semakin Bertambah besar Ketika mereka Kedatangan Bulan ini Oke Terima kasih Untuk berikutnya Sinox Pada seluruh Dekatuh